Badan Kepegawaian Daerah BKD Banjar bekerjasama dengan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai BKD Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan pengukuran kompetensi bagi Pejabat Tinggi Pratama Sola 2B di lingkungan Pemkap Banjar pada Selasa 24 Mei 2016 yang lalu bertempat di Wisma Sultan Suleiman Martapura. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 24 sampai dengan 26 Mei 2016 ini diikuti oleh 36 orang Pejabat Sola 2 yang terdiri dari para asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris Dewan DPRD, dan Direktur Rumah Sakit. Para Pejabat Sola 2 ini akan mengikuti serangkaian tes sentri dari psikometri, simulasi individual, dan simulasi kelompok. Bupati Banjar Haji Koliur Rahman yang membuka secara resmi acara tersebut didampingi Kepala BKD Daerah Istimewa Yogyakarta R. Agus Suprianto dan Sekretaris BKD Banjar Haji Gail Akhyar mengatakan menyambut baik dengan kegiatan ini. Beliau menegaskan manajemen SDM aparatur yang berbasis kompetensi adalah jawaban bagi kebutuhan pelayanan kepada publik yang semakin kritis serta sarana yang tepat untuk mewujudkan birokrasi yang responsif, kompeten, dinamis, profesional, dan inovatif. R. Agus Suprianto, selaku Kepala BKD Daerah Istimewa Yogyakarta menerangkan untuk menciptakan konsistensi berlaku aparatur pemerintah perlu dilakukan pembenahan manajemen SDM aparatur dengan mempertimbangkan faktor kompetensi pegawai yang menjadi kunci keberhasilan kerja. Oleh karena itu, diperlukan penataan sistem manajemen SDM aparatur agar diperoleh SDM aparatur yang adaptif, berintegritas, bikinerja tinggi, bebas, dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang tungguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat memberikan pejabat yang kompetensi, berkualitas, dan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, sehingga pembangunan di daerah kita menjadi lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Takim Intan TV melaporkan.